Intro Serangan pasukan militer Rusia terus dilakukan hingga mendekati wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia, Ukraina. Oleh karena itu, operasi reaktor PLTN Zaporizhia unit nomor 6 kini resmi ditutup. Langkah itu diambil untuk mencegah timbulnya bencana radiasi di tengah sengitnya invasi. Penutupan operasi reaktor nuklir terbesar di Eropa ini sengaja dilakukan badan nuklir Ukraina, Energoatom. Meski reaktor sudah dilindungi oleh sistem yang dapat menahan serangan peluru atau roket, namun ada kekhawatiran yang muncul. Ditakutkan serangan yang semakin besar ini dapat memicu bencana radiasi. Dengan pertimbangan itu, pemerintah Ukraina akhirnya berinisiatif untuk menangkuhkan semua operasi nuklir Zaporizhia terhitung sejak Minggu 12 September 2022. Mengingat pada 5 September lalu, fasilitas itu telah terputus dari saluran transmisi. Hal ini menyusul adanya kebakaran reaktor yang disebabkan oleh aksi penembakan yang dilakukan militer Rusia ke Ukraina. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut penembakan tersebut mengibatkan pemadaman total di Erenhoda, sehingga membahayakan operasi yang aman dari reaktor Zaporizhia di sekitarnya. Sebelum reaktor ini dinonaktifkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para petinggi Ukraina, kompak menyerukan langkah demiliterisasi di daerah Zaporizhia dan sekitarnya. Namun, himbawan tersebut tak kunjung diindahkan dan selama sepekan terakhir, fasilitas gardu induk Zaporizhia justru semakin genjar ditembaki Rusia. Seorang operator pabrik menyebut keadaan di Zaporizhia kini semakin mengerikan. Selain untuk menjaga keamanan fasilitas, penutupan operasi ini dilakukan guna mendikinkan mesin-mesin reaktor. Imbas dari penangguhan tersebut, kini PLTN Zaporizhia tak dapat lagi memasuk sekitar 20% listrik bagi rakyat Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!